Intro Tidak boleh memancing saat istri hamil Apa artinya? Begini penjelasan PHDI Bali Oleh Iputu Supartikel Saat seorang istri sedang hamil Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali Pinandita Iketut Pasek Swastika Mengungkapkan dalam lontar Eka Pertama dan lontar Ngembat Wang Beling Dijelaskan Ada beberapa pantangan yang wajib dipenuhi oleh ayah ketika istrinya tengah mengandung Pantangan tersebut yaitu Tidak boleh mencukur rambut Tidak membangun rumah Tidak merakit peralatan kayu Menggulung mayat Menikahi wanita lain atau memadu Dan menengok kematian yang diakibatkan salah pati Selain itu ada juga larangan memasang pagar Membuat telaga dan lainnya Itu pantangan untuk suami Sedangkan bagi istri yang sedang hamil tidak boleh menyaksikan pernikahan Menengok orang meninggal Menyembah orang yang meninggal Dan menjual binatang peliharaan Menurutnya yang paling penting dari semua pantangan tersebut adalah pola pikir yang dilatih agar selalu menjadi positif Semua pantangan itu bisa diibaratkan sebagai latihan untuk pikiran Juga bersifat proteksi agar tanpa disadari pikiran menghasilkan energi lain yang positif Selain itu ada juga pantangan tidak boleh menanam turus dan tidak boleh memancing Tidak boleh menanam turus Memiliki maksud agar suami tidak berselingkuh atau berhubungan badan dengan yang bukan pasangan selain dengan istri tercinta Sedangkan larangan memancing Dimaksudnya agar seorang suami Tidak melakukan himsa karma atau kegiatan membunuh makhluk lain Kalau memancing katanya anak yang lahir akan berbibir sumbing Padahal tidak begitu Ia pun menegaskan bahwa pelaksanaan semua pantangan ini Kembali lagi ke personal masing-masing Apabila baik hal ini bisa diterapkan akan tetapi Jika tidak memungkinkan lebih baik tidak melakukannya Itulah alasan kenapa tidak boleh memancing saat istri hamil